Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Droghan Hilir berhasil memanfaatkan lingkungan perkanturnya sebagai lahan pertanian hanya dengan luas lahan setengah hektare BPN Rohil panen 4 ton padi. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan lingkungan sekitar seperti halnya yang dilakukan oleh jajaran kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Droghan Hilir. Lingkungan kantor dengan luas setengah hektare ini berhasil disulap menjadi lahan pertanian padi. Kerjasama antara BPN bersama seorang petani ini telah membuahkan hasil. Kepala BPN Rohil Roki Sunoko bersama jejaran dan para petani langsung memanen perdana padi yang telah ditanam sejak 4 bulan lalu. 4 ton padi dengan jenis padi unggul berhasil dituai. Kepala BPN Droghan Hilir Roki Sunoko mengatakan pemanfaatan lahan kosong ini untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Pembukaan lahan pertanian di kompleks perkantoran ini sekaligus mengajak petani untuk tidak perlu lagi membuka lahan dengan cara membakar. Yang ada di seputaran kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, dari 1,5 hektare ini bangunan gedung ada tanah kurang lebih ditanami seluas setengah hektare atau 5.000 meter. Dan hari ini Alhamdulillah kami panen perdana, ini adalah bentuk atensi perhatian kami di mana tanah ini yang tidak produktif atau diterlantarkan atau belum dimanfaatkan dapat dipergunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam dan hasilnya tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Karena kita juga mensosialisasikan kepada mereka untuk dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Seorang petani yang mengelola lahan tersebut mengucapkan terima kasih kepada pihak BPN yang telah mempercayakan dirinya untuk mengelola lahan tersebut. Ia berharap program ini disupport oleh pemerintah daerah sehingga lahan-lahan kosong milik pemerintah dapat dimanfaatkan. Terima kasih terhadap pimpinan yang telah memberikan izin memberikan lahannya untuk ditanam. Biasanya kalau per hektarnya itu bisa mencapai 7-8 ton, karena ini setengah hektar mungkin-mungkin bisa mencapai 4 ton atau 3 ton. Hasilnya ya jelas disimpan dulu Pak, yang jelas kita untuk kebutuhan rumah tangga dulu dan apabila berlebih dari kebutuhan rumah tangga baru nanti dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil dari panen ini akan diserahkan oleh BPN kepada para petani. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan serta mensejahterakan para petani. Jadi TVRI melaporkan.